Intro Seusai membuka talk show entrepreneur, Gubernur Kepri Haji Nurnin Basirun menjelaskan kegiatan-kegiatan ini untuk merubah mindset dan mencari pengalaman di dunia kewirausahaan yang pelaksanaannya sendiri digelar di seluruh wilayah Kepri, tidak terkecuali di wilayah bumi berazam. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan bagaimana merubah mindset dan mencari pengalaman untuk menjadi seorang intervener. Arah dari ini semua sama, yang udah-udah ini tanda kejayaan Indonesia nanti menghadapi revolusi industri 4.0. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Said M. Idris menargetkan untuk pesertanya sendiri berasal dari para pelajar, mahasiswa, serta pemuda dan pemudi. Seluruh target kita, seluruh pemuda, pelajar, di wilayah Kabupaten Karimun, mahasiswa. Karena ini rangkaian satu, rangkaian bulan bakti Karang Tarunatik Ovisi tahun ini, yang mana Karimun menjadi tuan rumah. Jadi ini selesai program utama kita Karang Tarunat, bagaimana menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur kepada keluarga Karang Tarunat. Salah satu peserta mahasiswi dari Universitas Karimun, Novi, sangat mengapresiasi dengan dilaksanakannya kegiatan kewirausahaan tersebut. Terlebih dirinya mengambil jurusan S1 Ekonomi, guna menambah wawasan, serta memotivasi dan berkreasi dalam dunia usaha. Kegiatan yang dilakukan ini sih bagus, apalagi di temanya itu kan, tentang Young Creative Interprener gitu kan, jadi mengajak kita gimana caranya usaha tanpa modal gitu. Bagus ya caranya. Dengan dilaksanakannya kegiatan entrepreneur tersebut, diharapkan agar para pelajar dan mahasiswa serta pemuda mampu proaktif serta memupu jiwa-jiwa usaha pada era globalisasi ini. Di mana persaingan usaha sendiri semakin berkompetitor dalam meraih kesuksesan dari masing-masing individu. Dari Tanjung Palai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.